Hai SGB family, balik lagi bersama gua Tresna. Sekarang banyak banget nih challenge di sosial media. Nah, tim SGB nggak mau kalah, kita mau bikin challenge ngirit di Singapura, udah termasuk hotel. Nah, di tangan gua sekarang udah ada 40 dolar. Karena masih pagi, kita cari sarapan dulu yuk! Nah, ini salah satu tempat sarapan yang terkenal di Singapura. Dia jual teh tarik, ada teh tariknya enak banget, ada gorengan juga, dan nasi sambal. Gue mau ngantri dulu ya. Di belakang gua, ini adalah Masjid Hutan, salah satu heritage center di Singapura, dan satu-satunya masjid di Singapura yang boleh mengemandangkan azan dengan volume kencang. Nah, sekarang gua udah ada di Haji Lane. Sebenernya di sini kalian bisa melakukan macam-macam sih, ada banyak restoran, ada toko karpet, juga ada toko-toko baju di sini. Cuman, karena kita mau ngirit, jadi itu kita skip dulu. Gue mau jalan-jalan di sekitar Haji Lane sini, karena banyak murah-murah yang instagramable. Jangan lupa, kalau kalian ke sini, foto di sini, tag Instagramnya singapurguidebook ya. Akhirnya, waktunya makan siang. Di sini waktu cepet banget berlalu. Gue mau makan di hocker. Hocker itu sebutan food court untuk orang Singapura. Gue udah ada di Albert Center. Ini salah satu hocker terkenal di Bugis. Gue gak tau berapa, cuman sepertinya murah-murah. Semoga masuk ke budget ya. Udah kenyang, tadi gua makan hanya Rp2.80. Itu dapet nasi lemak, ayam, sosis, dan ada ikan teri juga dikasih sambal. Minumnya gua beli air mineral, harganya cuma Rp1. Oh iya, kalau kalian ke sini, botol minumannya jangan dibuang, karena air-air di Singapura itu udah mateng dan udah difilter. Jadi kalian bisa refill di kran-kran mana aja. Sekarang kita balikin tray-nya, yuk! Gue lagi dari Gardens by the Bay. Banyak yang gak tau kalau sebenarnya tempat ini gratis. Kalau yang bayar itu, kalau kalian masuk ke Flower Dome dan Cloud Forest. Jadi sore-sore gini menikmati udara, itu seru dan menyenangkan dan juga gratis. Capek banget kan ya, seharian udah jalan-jalan, tapi kita sampai juga dimakan malam. Gua makan malam di Kampung Glam, deket penginapan. Cuman ngeluarin $7. Gua dapet kue tiaw dan ais leci. Nah, total pengeluaran gua hari ini itu $12.80. Untuk Singapura, dengan biaya hidup yang tinggi itu $12.80 itu udah lumayan banget. Total transport gua hari itu sekitar $5, tapi gak termasuk beli easy link ya. Untuk penginapan, kalau kalian nyimak video di awal tadi, gua nginep di Red Doors Hostel. Trade per malamnya itu $30, tapi karena gua menggunakan promo SGB, jadi gua dapet diskon 30%. Jadi semalamnya cuman $21 deh. Haa, kelar sudah jalan-jalan hari ini. Total pengeluaran gua $38,8 udah termasuk inep. Buat kalian yang mau update tentang jalan-jalan di Singapura, jangan lupa subscribe channel ini. Terus juga follow Instagramnya, at Singapore Guidebook. Jangan lupa juga langganan Digital Magazine ya. Gua Tresna, pamit dulu. Bye! Terima kasih.